Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodhi Prasetyo Di video kali ini, saya akan membuat perbandingan Honda Genio V-Bless CBS ISS atau Genio versi tertinggi Dengan Honda Beat Deluxe atau Beat versi tertinggi Jadi dari kedua motor ini adalah sama-sama versi tertinggi di kelasnya brosis Ini Genio versi tertinggi, sedangkan ini Honda Beat versi tertinggi Dan video ini bertujuan untuk memberikan gambaran khususnya untuk brosis semua Yang masih bingung nih, pilih antara Honda Genio dan Honda Beat Karena dari segi fitur dan spesifikasi, kurang lebih kedua motor ini sama brosis Mungkin hanya bentuknya yang berbeda Nah, buat kalian yang masih bingung, kalian bisa simak video ini sampai selesai Oke brosis, sebelum kita bandingkan seputar fitur dan spesifikasinya Kita bandingkan dulu seputar harganya brosis Untuk harganya sendiri, Honda Genio CBS ISS dibanderol di Rp18.550.000 OTR Bekasi, sedangkan untuk Beat Deluxe atau versi tertinggi dibanderol di Rp17.725.000 Jadi selisih sekitar Rp1.000.000 Antara Honda Genio versi tertinggi dan Honda Beat versi tertinggi Dari segi harga, selisih sekitar Rp1.000.000 Lalu seperti apa perbandingan fitur antara kedua motor ini Nah, dari segi bentuknya brosis, untuk Honda Beat lebih ke sporty tampilannya Sedangkan untuk Genio lebih ke klasik atau retro Nah, ini menyerupai Honda Scoopy hanya saja memang agak sedikit lebih ramping ya Jika dibandingkan dengan Honda Scoopy Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur dan spesifikasinya Nah, dari segi pencahayaan untuk Honda Beat Sudah dibekali dengan headlamp full LED di sini Hanya saja memang untuk bagian sennya masih menggunakan bohlam biasa Nah, jika kita lihat, beralih ke Honda Genio Nah, untuk bagian headlampnya sudah sama-sama mengusung LED brosis Nah, untuk bagian sennya juga sama-sama masih menggunakan bohlam Jadi, LED-nya hanya terdapat di bagian headlamp Baik Honda Genio maupun Honda Beat Seperti yang saya sebutkan tadi Jadi, untuk LED-nya hanya terdapat di bagian headlamp Sedangkan untuk stoplamp ataupun sen belakangnya Juga masih menggunakan bohlam biasa brosis Begitu juga dengan Honda Beat Deluxe Untuk Honda Beat Deluxe, bagian stoplamp-nya dan bagian sennya Khususnya untuk sen belakang Juga masih menggunakan bohlam biasa Untuk Honda Beat, dia tampilannya runcing ke atas Karena dia bentuknya memang sporty Tapi untuk Honda Genio, dia lebih ke bawah atau turun seperti ini Bentuknya klasik dan retro banget ya Sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kakinya brosis Untuk Honda Beat sendiri, mengusung velg berbentuk V Dengan ukuran band depan 80x90 ring 14 tubeless Sudah dibekali dengan pengereman disc brake pada bagian pengereman depannya Kaliper menggunakan Nissin 1 piston berwarna hitam Soknya menggunakan sok teleskopik dengan tabung sok berwarna hitam Di sini untuk Beat Deluxe Nah, kita lanjut untuk Honda Genio Nah, untuk Honda Genio sendiri kurang lebih Bagian kaki-kakinya sama persis dengan Honda Beat Deluxe Baik dari tampilan palang-palang velgnya berbentuk V Kemudian piringan depannya atau disc brake depannya Hanya saja di sini untuk bagian kaliper, Genio mempercayakan pada Tokiko 1 piston Jadi bukan Nissin Ukuran band depan sama, 80x90 ring 14 tubeless Kemudian motor ini juga sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau Kombi Brake System Begitu juga dengan Honda Beat Jadi dari segi kaki-kaki depannya, pengeremannya kurang lebih sama persis-persis Antara Honda Genio dan Honda Beat Deluxe Sekarang kita bandingkan ke bagian speedometer atau panel meternya, bro sis Untuk Honda Beat Deluxe, bagian speedometernya mengusung perpaduan analog dan digital Jadi pada bagian kecepatannya, dia menggunakan analog Sementara untuk bagian indikator bahan bakar dan odo menggunakan digital Kemudian indikator-indikator lainnya terdapat pada bagian atas menggunakan digital, bro sis Nah, pada tombol-tombol yang ada pada bagian stangnya, di sisi sebelah kiri terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek Kelakson dan sen berada di paling bawah Sedangkan di sebelah kanan, hanya terdapat tombol stutter dan ISS Karena ini versi tertinggi, jadi di sini terdapat fitur ISS atau idling stop system Kita lanjut bahas ke bagian kunci kontaknya, bro sis Untuk bagian kunci kontaknya, masih mengusung kunci kontak manual Belum dibekali dengan smart key atau keyless Dan belum dibekali dengan fitur alarm maupun answer back Jadi dari segi keamanan, hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key Kemudian di sini terdapat fitur seat opener yang akan memudahkan kita membuka jog bagian belakangnya Dan di sini sudah tersedia fitur power charging atau power outlet, bro sis Dengan daya maksimal 12V di sini, hanya saja ketika kita akan mengecas, itu butuh adapter tambahan Jadi tidak bisa langsung colok USB ya Sementara di sisi sebelah kiri, di sini terdapat rak yang ukurannya cukup dalam Hanya saja memang tidak terlalu lebar Kemudian di sini juga terdapat gantungan barang, bro sis Sekarang kita beralih ke speedometer Honda Genio, bro sis Untuk Honda Genio sendiri, bagian speedometernya mengusung full digital di sini Jadi tidak menggunakan analog, hanya saja memang digitalnya hanya terdapat di bagian kotak tengah sini ya Terdapat indikator seperti kecepatan, O2 atau total kilometer Indikator bahan bakar, kemudian indikator lampu jarak jauh Sand dan mil injeksi berada di paling atas Sedangkan di sini terdapat indikator ECO dan idling Terdapat tulisan Genio yang menyala berwarna putih di sini Nah untuk bagian stangnya, dia tentunya beda dengan Honda Beat yang tampak terlihat sporty Untuk Honda Genio ini lebih klasik Jadi stangnya dia sebenarnya telanjang, ada covernya di bagian tengahnya sini ya Nah untuk tombol-tombolnya kurang lebih sama dengan Honda Beat Ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson dan sand Sedangkan di sebelah kanan terdapat tombol idling dan starter Karena ini yang versi tertinggi, terdapat fitur ISS atau idling stop system Yang tidak terdapat di versi terendahnya Nah untuk bagian kunci kontaknya juga kurang lebih sama persis dengan Honda Beat Brosis Hanya menggunakan kunci kontak manual, belum dibekali dengan smart key atau keyless Dari segi keamanan, mengandalkan kunci stang dan shutter key Jadi dari segi keamanannya, antara Beat dan Genio kurang lebih sama, tidak ada bedanya Kemudian di sini juga terdapat fitur seat opener Yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya Kemudian untuk bagian raknya, nah ini beda Untuk Honda Genio dia punya 2 rak di sini yang ukurannya cukup besar dan cukup dalam Karena memang dia bodinya lebih besar ya, jika dibandingkan dengan Beat Jadi dia melebar seperti ini, nah di sini terdapat gantungan barang Kemudian teman-teman mungkin bertanya Power chargingnya apakah ada di Honda Genio? Tentunya ada Bagian power chargingnya, posisinya berada di bagian joknya Brosis Nanti akan kita bahas ya Sekarang kita bahas ke bagian step floor hingga ke bagian joknya Untuk bagian step floornya sendiri, cukup luas di sini Jadi space ke sampingnya juga luas, ke depannya juga cukup jauh Jika dibandingkan dengan Vario, wah lebar Honda Beat banget nih Kalau dibandingkan sama Vario ya Ini lebar banget di sini, terdapat tekstur di sini bintik-bintik Yang berfungsi untuk memberikan cengkeraman ketika kaki kalian berpijak di bagian step floornya Nah kemudian untuk posisi akinya dia di bawah sini, posisinya di tengah ya Nah lanjut kita bahas ke bagian joknya Untuk joknya sendiri tidak terlalu lebar Tentunya menyesuaikan ukuran bodinya yang ramping Dan nggak terlalu panjang juga sih Sedeng lah ya Untuk bahannya memang cukup keras menurut saya Dan di bagian kulit luarnya ini dia menggunakan bahan seperti karet Terdapat tekstur bintik-bintik di sini menggunakan warna hitam Nah untuk bagasinya dapat menambung sebanyak 12 liter brosis Dan nggak bisa masuk helm ya Karena memang hanya 12 liter Kapasitas tangki bahan bakar 4,2 liter Dan motor ini irit banget Karena dalam 1 liter dapat menempuh jarak kurang lebih sekitar 60 km-an brosis Irit banget kan Sekarang kita ke step floor dan jok Honda Genio Untuk bagian step floornya Kurang lebih ya beda-beda tipis lah dengan huda beat Hanya saja memang kalau Genio ini lebih agak sedikit lebar Karena bodinya juga mengembang dia ya Keluar agak melebar Jadi memang agak sedikit lebar step floornya Tapi teksturnya di sini nggak terlalu kasar sih ya Seperti huda beat Jadi lebih memberikan cengkraman huda beat bagian step floornya Jika dibandingkan dengan Genio yang hanya bintik-bintik seperti ini Nah untuk posisi akinya sama dengan beat Dia di tengah sini brosis Posisinya berada di bawah bagian step floornya Nah untuk bagian joknya sendiri Tentunya lebih lebar huda Genio Karena memang bodinya sendiri dia melebar ke samping Untuk panjangnya kurang lebih ya sama lah Nah untuk bagian bagasinya Akan coba saya buka dulu ya Nah bagian bagasinya brosis Ini dapat menampung sebanyak 14 liter Jadi beda 2 liter lebih besar huda Genio Jika dibandingkan dengan beat Karena memang dia bodinya lebih besar ya Jadi selisihnya 2 liter Kalau untuk Genio dia 14 Beat hanya 12 Nah ini dia Untuk huda Genio Power chargingnya posisinya berada di bagian bagasinya Nah di sini Kalau untuk huda beat Power chargingnya dia di depan Di deck depan Untuk Genio Dia posisinya di sini Nah untuk tangki bahan bakarnya Sama Dapat menampung 4,2 liter Dan iritnya pun sama Kurang lebih 1 liter Dapat menempuh jarak 60 km brosis Jadi dari segi kenyamanan Sepertinya lebih nyaman huda Genio nih brosis Karena mempunyai step floor yang lebih lebar Karena bodinya dia lebar juga ya Kemudian joknya juga lebih lebar Bagasinya lebih besar 2 liter Jika dibandingkan dengan beat Kemudian posisi ridingnya tentunya Lebih nyaman huda Genio Karena huda Genio ini Posisinya lebih nyantai tentunya Jika dibandingkan dengan huda beat Nah sekarang tinggal kalian Pilih mana nih Antara huda Genio Atau huda beat Sekarang kita ke bagian mesinnya brosis Untuk mesinnya sendiri Honda beat mengusung mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC berpendingin sirip-sirip Atau udara Kapasitas soli mesin 0,65 liter Dan kita bisa melihat disini Untuk tampilan kenalpotnya Kenalpotnya disini sangat kecil ya Jadi kurang terlihat kekar Kenalpotnya dia kecil Dibalu dengan cover muffler disini Berbahan plastik Terdapat tekstur seperti karbon Pada bagian cover mufflernya Nah untuk ukuran ban belakang Dia menggunakan 90x90 ring 14 tubeless Jadi bannya depan belakang Sudah mengusung ban tubeless brosis Kemudian sekarang kita beralih ke Honda Genio Untuk mesinnya sendiri Antara Genio dan beat itu sama brosis Mengusung mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC Berpendingin sirip-sirip Atau udara Kapasitas soli mesin juga sama 0,65 liter Tampilan kenalpotnya juga sama brosis Sama-sama kecilnya Desainnya juga sama Hanya saja memang agak sedikit berbeda sih Jika kita lihat disini Untuk tampilan kenalpot Honda Genio Dan mesinnya Dan ini tampilannya untuk Honda Beat Sama kan kurang lebih kan Karena memang mesin Honda Beat Dan mesin Honda Genio Itu sama persis brosis Begitu juga dengan ukuran ban belakangnya Ukuran ban belakang juga sama Menggunakan 90x90 ring 14 tubeless Tampilan valang-valang velgnya juga sama Berbentuk V Jadi velgnya Genio Dan velgnya Beat Itu sama Mau ditukar-tukar Juga bisa Karena memang sama banget Dan kedua motor ini Sudah mengusung Rangka e-save brosis Baik Honda Genio Maupun Beat Sudah mengusung Rangka e-save Yang dipercaya Sangat ringan Dan sangat mudah Dikendalikan Sekarang kita beralih Ke sisi sebelah kiri Jadi seperti ini Untuk tampilan Filter udaranya Dan cover CVT-nya brosis Menggunakan warna Full hitam Untuk Honda Beat Deluxe Dan disini Masih tersedia Fitur kickstarter Untuk shocknya Posisinya berada Di sisi sebelah kiri Menggunakan monoshock Sementara untuk bagian Pengereman belakang Masih menggunakan Rem tromol Nah pada bagian Smartboardnya Disini terdapat Mata kucing Dan lampu sinja Yang berfungsi Untuk menerangi Bagian plat nomernya Sekarang kita beralih Ke Honda Genio brosis Untuk Honda Genio sendiri Berbeda Karena di cover CVT-nya Dia menggunakan Warna silver Berbeda dengan Honda Beat Yang menggunakan warna hitam Untuk Genio Menggunakan warna silver Sehingga memberikan kesan Yang lebih elegan Dan lebih mewah Jika dibandingkan Cover CVT yang warnanya Hitam dan monoton Nah di bagian Cover filter udaranya Sama-sama menggunakan Warna hitam Dan kurang lebih Filternya ini Sama persis dengan Honda Beat Tampilan CVT-nya juga sama Hanya beda di bagian Warnanya Untuk shocknya sendiri Sama-sama mengusung Monoshock yang Posisinya berada Di sisi sebelah kiri Pengereman Menggunakan rem tromol Kemudian Untuk bagian Smartboardnya Juga terdapat Mata kucing disini Dan lampu senja Yang berfungsi Untuk menerangi Bagian plat nomernya Jadi baik Genio Maupun Beat Sudah dibakali Dengan lampu senja Yang berfungsi Untuk menerangi Bagian plat nomernya Bro sis Ada yang berbeda Antara Honda Genio Dan Honda Beat Untuk Honda Beat Bagian step belakangnya Dia dibalut dengan karet Pada bagian permukaannya Sehingga memberikan kesan Yang agak sedikit Jadul Tapi untuk Honda Genio Dia telanjang Seperti ini bro sis Atau hanya plat Nah kurang lebih Seperti ini tampilannya Jadi kesannya Lebih elegan Dan mewah Honda Genio Karena stepnya Dia telanjang Seperti ini Sekarang kita bicara Masalah warna bro sis Untuk Honda Genio Fabless Khususnya CBS ISS Atau versi tertinggi Itu mempunyai Dua jenis warna Yaitu glossy Dan matte Atau doff Contohnya yang satu ini Untuk yang warna merah Dia menggunakan warna glossy Tapi untuk warna hitamnya Dia menggunakan warna doff Jadi ada glossy Ada doff ya Untuk Honda Genio Fabless CBS ISS Tapi untuk Honda Beat Bro sis Untuk Honda Beat versi tertinggi Atau deluxe Hanya tersedia Satu pilihan warna Yaitu warna matte Atau doff Dan untuk warnanya sendiri Tersedia warna hitam Dan warna silver Dan pilihan warnanya Lebih sedikit Jika dibandingkan dengan Genio Hanya hitam Dan silver Sedangkan untuk Genio Banyak nih Ada yang warna putih Ada yang warna hitam Ada yang warna merah Banyak pilihan warnanya Jika dibandingkan dengan Honda Beat Nah jadi mungkin Hanya itu tadi sih bro sis Perbedaan antara Honda Genio Dan Honda Beat Jadi dari selisih harga Beda 1 juta Antara Genio Dan Beat Lebih mahal Genio 1 juta Sedangkan fiturnya sendiri Plus minus lah ya Untuk Genio Bagasinya lebih besar Karena dia dapat menampung 14 liter Beat hanya 12 liter Tapi power chargingnya Beat berada di bagian dashboard Sedangkan Genio Berada di bagian bagasi Jadi punya plus minus ya Dari kedua motor ini Nah sekarang Tergantung bro sis Bakal pilih yang mana nih Antara Honda Genio Atau Honda Beat Oke bro sis Jadi mungkin cukup sekian Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan Kedua motor ini Didisplay di Bekasi Motor Honda Wing Dealer Yang beralamat Di jalan MHC Buan Nomor 3 Marga Hayu Bekasi Timur Nantikan video-video saya yang berikutnya Saya Laksana Bodi Prasetyo Sampai jumpa 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 Sampai jumpa